Pemirsa Bulog Jambi pastikan ketersediaan beras jelang bulan Ramadan tercukupi. Saat ini stok beras yang tersimpan mencapai 20 ribu ton lebih di gudang bulog. Jelang bulan Ramadan tahun ini, Bulog Jambi pastikan kebutuhan ban pokok masyarakat tetap tercukupi, baik gula pasir, minyak goreng, maupun beras. Kepala Bulog Jambi, Ali Ahmad Naji Amsari, mengatakan saat ini ketersediaan beras di gudang mencapai 7 ribu ton beras. Kemudian 13 ribu ton beras akan masuk ke gudang dalam waktu dekat. Sehingga ketersediaan beras mencapai 20 ribu ton beras. Kebutuhan tersebut diperkirakan cukup hingga 3 bulan, bahkan 5 bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan kebutuhan ban pokok jelang bulan Ramadan mendatang. Bulog Jambi siap mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tentunya kita kalau untuk menghadapi hari-hari besar maupun bulan suci, Ramadan, kita tentunya menyiapkan persediaan, baik itu komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, daging, tepung terigu. Nah dari setiap beras, kita menjaga stok kita 3 bulan ke depan. Jadi kita punya ketahanan stok sampai 7 ribu ton lebih, ditambah dengan rencana pengasukan 13 ribu ton. Jadi kita menjaga stok itu 19-20 ribu ton untuk kebutuhan 3 bulan, bahkan bisa sampai 5 bulan ke depan. Sementara itu, untuk ketersediaan gula pasir di Bulog Jambi mencapai 200 ton lebih, daging beku 39 ton, dan minyak goreng mencapai 300 ton.